. Polisi mengungkap kronologi kecelakaan mobil menghantam jembatan Cikiara hingga terjun ke sungai di Jalan Raya Citepus, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi, Ibda M. Januar Fajar, mengatakan, kecelakaan tunggal yang dialami mobil jenis City Car bernomor polisi F1038L terjadi sekira pukul 21.15 WIB, Minggu, 7 Mei 2023, malam. Saat itu, mobil melaju dari arah Cisolok pulang berwisata dari pantai Sawarna, Banten. Mobil oleng ke kiri Jalan Raya menabrak jembatan sampai besi jembatan patah dan mobil terjun ke jurang setinggi sekira 2 meter dari atas jembatan. Januar menjelaskan, di dalam mobil tersebut terdapat 4 orang. Mereka ikut terjatuh ke sungai tidak sempat menyelamatkan diri. Beruntung, keempat orang tersebut berhasil selamat dari mau. Demikian M. Rizal Jalaluddin, Sukabumi, Tribun Jabar. Untuk kronologis kecelakaan ini, bagaimana dan saat ini proses evakuasi seperti apa? Jadi perlu kami sampaikan, saat ini unit laka Satlantas Kores Sukabumi sedang melakukan evakuasi kendaraan yang mengalami laka tunggal. Untuk kejadiannya, kemarin pukul 21.15. Di mana kendaraan yang melaju dari arah Cisolok menuju Pelabuhan Ratu ketika di tempat kejadian, off-road control. Informasi awal, pengemudi itu kaget ada kendaraan yang berlawanan. Sehingga untuk menghindari kendaraan tersebut, membanting setir ke kiri dan terperosok masuk ke sungai. Untuk yang di dalam mobil ada berapa orang dan kondisinya bagaimana? Untuk yang di dalam mobil, setelah diperiksa di olah TKP untuk pengemudi, membawa tiga penumpang. Jadi totalnya ada empat orang yang berada di dalam mobil. Alhamdulillah, tidak ada yang mengalami korban jiwa. Kemarin juga sudah dievakuasi dan hanya mengalami luka ringan. Jadi mereka pulang berwisata dari Banten? Ya, informasi dari Sawarna, informasi awal ya. Untuk proses evakuasi saat ini seperti apa bisa dijelaskan? Jadi untuk evakuasi, kemarin itu Derek setelah dipertimbangkan kondisi di lapangan, karena cuaca hujan, terus lampu penerangan yang kurang, akhirnya malam dihentikan dan dilanjutkan hari ini. Ada kesulitan, Komandan? Untuk Medan, kita ketahui bersama ada beberapa kendala ya, terutama adanya aliran listrik atau pipa PDAM, ya sehingga kita harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih, Komandan. Terima kasih, Komandan. Komandan. Terima kasih, Komandan. Terima kasih, Komandan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.